Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa meski digelar malam hari, namun masyarakat desa pedanda pasang kayu tetap antusias untuk menyampaikan aspirasi dan harapannya kepada anggota DPRD Sulawesi Barat dari Partai Perido Ambo Intang. Ambo Intang pun berjanji akan merealisasikan segala harapan warga demi kepentingan masyarakat. Warga kita yang disini dilahirkan pasang kayu, yang proyek itu mungkin masyarakat. Beginilah suasana saat sejumlah warga desa pedanda kabupaten pasang kayu mendengarkan penjelasan Ambo Intang, anggota DPRD Provinsi Sulawesi dari Partai Perido. Meski digelar malam hari, namun warga tetap antusias untuk menyampaikan aspirasi dan harapannya. Begitupun juga Ambo Intang tetap semangat untuk memastikan segala kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dalam reses yang juga dihadiri kepala desa dan tokoh masyarakat itu, warga yang kebanyakan berprofesi sebagai petani menyampaikan sejumlah persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan normalisasi sungai. Ambo Intang pun berjanji akan menyerap semua harapan dan aspirasi masyarakat. Bahkan ia juga menyampaikan bahwa ia dulunya adalah merupakan seorang petani juga sebelum menjadi legislator sulbar seperti sekarang ini. Untuk itu, ia akan terus memperjuangkan apa yang menjadi keinginan para petani, serta mewujudkan segala aspirasi masyarakat desa pedanda. Masyarakat juga diminta proaktif menyuarakan kepentingannya, agar mendapat perhatian dari pemerintah, baik dari tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Kita di provinsi ada mekanisme, termasuk apa yang disampaikan Pak Desa tadi bahwa anggaran tingkat satu, anggaran provinsi itu ada tertentu kewenangannya. Seperti di pedanda ini, kalau tidak melalui proposal kelompok tani, kami tidak bisa mendorong anggaran provinsi turun. Karena bukan akses jalan negara, bukan akses jalan provinsi. Jadi makanya itu kami cari jalan keluarnya, apalagi masyarakat kita khususnya di desa pedanda, sangat-sangat banyak membutuhkan mana jalan taninya, mana saluran pembohongannya. Karena itu semua yang bisa menggagalkan panen, bisa menggagalkan hasil. Dari Pasangkayu, Yunus Superlin Ainews melaporkan.